PENGIRINGAN OPINI OLEH TEMPO Ditulis oleh Tian Groho, dilansir dari Sewor.com Tempo menerbitkan artikel berjudul Wajah Otoriter Pemerintahan Jokowi Dalam artikel tersebut, Tempo bernarasi Bahwa seakan pemerintahan Presiden Jokowi menjadi otoriter Melalui tindakan represif aparat kepolisian Dalam proses penangkapan Rafio Patra Seperti itulah saya membaca narasi penggirian OPB Yang sedang coba dilakukan oleh Tempo Perlu digarisbawahi, menurut saya Penangkapan yang dilakukan terhadap Rafio adalah wajar Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Adalah salah satu bentuk tindakan preventif Menegak hukum bertindak berdasarkan atas para duga bersalah Ini harus kita pahami bersama Apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian Juga merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Rafio Karena jika benar WhatsAppnya telah diretas Maka itu bisa menjadi panggung Rafio untuk klarifikasi Bahkan sekalian bisa membuat laporan kepolisian Tentang peretasan yang terjadi pada WhatsAppnya Sebagai warga negara yang baik Jika menjadi seorang yang terduduh Seharusnya bisa kooperatif Bukan malah cari setpost Itu bukan tindakan terpuji Kalau sudah merasa WhatsAppnya diretas Dan digunakan untuk membuat pesan berantai Yang isinya provokasi Seharusnya dalam kesempatan Pertama dia langsung laporkan kepada pihak yang berwenang Logika warasnya harus seperti itu Dalam artikel berita Tempo Menurut saya Tempo seakan sedang mencoba menggiring opini masyarakat Bahwa Presiden Jokowi menjadi otoriter Dengan cara membungkam dan mengkriminalasi para pengkritiknya Kebebasan pendapat dijadikan alibi dalam narasi ini Sekelas Tempo Apakah tidak bisa membedakan Mana itu kritik Mana itu penghinaan Mana itu provokasi Dan mana itu propaganda Yang ditangkap selama ini adalah para penghina dan provokator Coba Tempo sebutkan Contoh kasus Dimana, kapan, dan siapa pengkritik Yang ditangkap Karena mengkritik penguasa Kalau memang pemerintah menjadi otoriter Dan bertindak represif kepada para pengkritik Saya rasa Tempo sudah berendal dari dulu Begitu gaya logika warasnya Dalam artikel Tempo tersebut Juga dituliskan kalimat Wajah otoriter justru akan memperlemah kredibilitas pemerintah Siapapun yang menulis artikel tersebut di Tempo Menurut saya Andalah yang mungkin sedang mencoba Mencoba melemahkan kredibilitas pemerintahan di depan rakyat Karena yang menuduh pemerintah otoriter itu adalah Anda sendiri Melalui kalimat yang Anda tulis di artikel tersebut Kami sebagai rakyat baik-baik saja Tidak ambil pusing dalam hal penangkapan radio Karena menurut kami Apa yang sudah dilakukan oleh aparat tersebut adalah merupakan Salah satu bentuk tindakan berfetif Wajar dan sah menurut saya Di dalam negara demokrasi Tidak akan pernah ada kekuasaan eksekutif yang absolu Secara hakikat DPR adalah hukusan Logika berpikir tempu salah Kalau melihat kekuasaan eksekutif menjadi hampir absolut Hanya dengan melihat sisi DPR diisi mayoritas koalisi DPR itu hanya perwakilan Pemegang kuasa tetap berada di tangan rakyat sepenuhnya Yang sedang kita hadapi di depan mata sekarang ini adalah Fit 19 Beserta dengan isu turunannya Seperti isu ekonomi Isu sosial Dan isu pengangguran Menjadi titik etis ketika media besar tempu Mencoba menyudutkan pemerintah dengan cara seperti itu Apalagi di tengah kondisi bencana Wabah penyakit seperti ini Saya rasa tempu seharusnya bisa lebih memberikan kontribusi positif Bagi bangsa dan negara ini Selain hanya mencoba mengkiring opini seperti analisa saya tersebut Cobalah tempu beritakan tentang terapi plasma konvalesan Yang sedang booming itu Yang diharapkan bisa menjadi salah satu langkah kuratif Memutus terapi COVID-19 Saya rasa rating tempu akan naik Kalau mau memberikan hal-hal positif seperti itu Selain bisa terlihat sedikit berguna untuk bangsa dan negara Saya yakin Untungan yang didapat dari view juga akan naik Bisa untuk bayar gaji dan PHR karyawan-karyawan tempu Itu hanya saran saya saja Dilakukan silakan Tidak dilakukan ya silakan Bebas Tapi kalau orang waras Pasti melihat saran saya itu Sebagai saran yang bagus dan cocok dilakukan Di tengah keseriusan pemerintah untuk memutus pandemi COVID-19 Agar tidak semakin berlarut Ditambah lagi mafia alat kesehatan dan balik COVID-19 Seharusnya media-media semacam tempu dan kawan-kawannya Ikut membantu pemerintah dengan luruskan yang bengkok Bukan malah mencoba mempengkokkan yang sudah lurus Sedikit telah berguna bagi bangsa dan negaramu Sedikit saja Jikapun tidak bisa Maka lebih baik diam Daripada hanya memunculkan masalah baru Dan menjadi sampah jurnalistik Terima kasih telah menonton